WAKA POLRES LAMPUNG UTARA Dugaan sementara, api berasal dari kompor warung bakso, yang biasanya setiap tubuh warung bakso tersebut memanaskan peralatan mereka. Untuk sementara, satu ruko besar, tiga pintu yang berjualan kelontongan dan mainan anak-anak serta sebuah warung bakso habis dilalap si jago merah. Sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD dan Water Cannon PORES diturunkan untuk memadamkan api dan alhamdulillah setelah dua jam setengah api berhasil dipadamkan. Petugas kita mendapat informasi dari warga masyarakat lebih kurang pukul 5 pagi tadi bahwa terjadi kebakaran di terminal dekat Pasar Dekon sebelum rel kereta api. Jadi langsung piket kita menghubungi semua unit kaitan dengan piket-piket yang ada di PORES, kontek POSEC, lalu mengambil langkah-langkah menghubungi PLN dan PBK dari PEMDA. Kita menyiapkan AWC dari PORES yang kita punya. Ini baru dugaan, dugaan sementara di sebelah ruko itu ada warung bakso, itu biasanya kalau sungguh memanaskan peralatan untuk dijual mereka, diduga api berasal dari sana, dari kompor dalam bakso itu, diduga sementara. Itu satu ruko ukuran besar, empat pintu yang isinya kelontongan dan lain-lain. Itu kita siapkan dari awal bersama-sama dengan PBK PEMDA dan dari BNP. Alhamdulillah, situasi sudah bisa dikuasai, api sudah padam dan untuk sementara tidak ada laporan korban jiwa untuk kerugan metril, kita masih menghubungi pemilik toko untuk kepastiannya. Dan selangkah selanjutnya, kami dari kepolisian kepolis Lampung Utara mengambil langkah-langkah yaitu identifikasi asal api, dugaan yang tadi baru-dugaan yang kita pastikan nanti dengan upaya-upaya pendidikan. Mudah-mudahan tidak ada korban.